Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Prastiyo NIM 20510503001 Dari kelompok 9 Disini kelompok 9 akan menjelaskan mengenai Menciptakan ekuitas merek Apakah ekuitas merek itu? Ekuitas merek adalah seperangkat aset dan Ketepercayaan merek yang terkait dengan merek tertentu Nama atau simbol Yang mampu menambah atau mengurangi nilai Yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa Baik bagi pemasar atau perusahaan maupun pelanggan Ekuitas merek brand equity merupakan nilai tambah Yang diberikan kepada produk atau jasa Yang direfleksikan dengan cara berpikir Atau perasaan konsumen Menghormati brand, harga, pangsa pasar Serta tingkat keuntungan yang diberikan brand tersebut Ada tiga unsur utama dalam brand equity Yang pertama differential effect Yang kedua brand chronology Yang ketiga consumer response to marketing Customer brand equity tercipta karena ada perbedaan atau keragaman respon konsumen Terhadap aktivitas marketing ketika mereka mengetahui brand tersebut Biasanya perbedaan dan keragaman respon tersebut Akan tergantung pada beberapa besar tingkat awareness Dan seberapa baik penilaan konsumen terhadap brand Sejumlah keuntungan bisa didapat dari brand yang kuat Baik dalam bentuk refund lebih besar atau biaya yang lebih rendah Keuntungan keuntungannya adalah Kesetiaan pelanggan yang lebih besar Bisa lebih bertahan dalam menghadapi persaingan Bisa lebih bertahan dalam menghadapi krisis Margin profit yang lebih besar Margin profit yang lebih besar Konsumen bisa lebih toleran bila Jika kita menaikkan harga Konsumen bisa lebih senang Jika kita menurunkan barga Mendapat hubungan dan kerjasama yang lebih baik Komunikasi dan promosi yang lebih efektif Peluang lisensi lebih terbuka Dan peluang perkembangan atau brand extension yang lebih terbuka Apa peran merek bagi perusahaan Brand memberikan beberapa fungsi Yaitu dapat menyederhanakan Penanganan pelacakan produk Membantu dalam inventory produk dan pencatatan akutansi Menawarkan pelindungan hukum bagi perusahaan Ternyata fitur-fitur atau aspek-aspek yang unik dari suatu produk Menurut Kotler dan Keller Branding adalah menguatkan produk dan jasa Dengan kekuatan merek yang dimilikinya Sedangkan Amalia E. Maulana menilai Branding sebagai kumpulan kegiatan komunikasi Yang dilakukan perusahaan dalam rangka proses Membangun dan membesarkan merek brand Ada pun tujuan dari branding yang dikemukakan Dalam beberapa teori tentang pemasaran antara lain Mampu menyampaikan pesan dengan jelas Memastikan kredibilitas Anda Mampu menghubungkan target pasar atau konsumen secara emosional Mampu menggerakkan atau memotivasi konsumen Dan memastikan terciptanya kestiaan pelanggan Mampu menghubungkan hitam